Intro Neni 6 Sia Neni silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ahli wa sabi ajma'in Amma ba'du Insya'i hormati Dewan juri dan pemirsa FM Yang insya'Allah dirahmati Allah SWT Pertama-tama Marilah kita penjatkan puja dan puju syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianyalah Kita dapat berkumpul di tempat Yang insya'Allah penuh baraka ini Dalam keadaan sehat wal afiat Tak lupa juga salawat serta salam Kita haturkan kehariban nabi besar kita Baginda nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari jaman jahiliah Yaitu jaman kebodohan menuju jaman yang terang menerang Seperti yang kita rasakan pada saat ini Sebelumnya Perkenalkan nama saya Neni Nafsia Putri Ayu Dirigasi DSM Kaderul Aytam Situ Bondo Pada kesempatan ini Saya akan membahas sedikit Menyinggung sedikit Perihal berbakti kepada orang tua Berbuat baik kepada orang tua Dan memuliakan kedua orang tua Sebelumnya Saya ingin tahu Definisi orang tua Berikan itu apa sih Orang tua Orang yang melahirkan kita Merawat kita Menjadi madrasa pertama untuk kita Memberikan pendidikan pertama untuk kita Dan rela menanggung malu hanya untuk kita Dan rela hidup dan matinya hanya untuk kita Mereka adalah Orang yang mulia yang biasa kita sebut orang tua Tingkat ketinggian ibadah Dalam rangka berbakti kepada orang tua Diletakkan oleh Allah SWT Setelah beribadah kepadanya Artinya apa? Artinya setelah Saking mulanya kedua orang tua Setelah beribadah kepada Allah Ibadah yang paling mulia setelahnya itu Berbakti kepada kedua orang tua Memuliakan kedua orang tua Dan berbuat baik pada keduanya Jadi Jangan dikira Disuruh orang tua kesana kemari Tidak ada nilainya Jangan dikira Disuruh orang tua beli ini Beli itu tidak ada gunanya Bahkan Cuma cium tangan kedua orang tua saja Sangat tinggi nilainya Dan tingkat ketinggian ibadah tersebut Diletakkan oleh Allah SWT Setelah menyembah kepadanya Setelah beribadah kepadanya Rasulullah SAW Pernah ditanya Tentang peran orang tua Apa yang beliau jawab? Beliau menjawab Orang tua adalah orang yang menyebabkan Surga dan neraka kamu Artinya apa? Artinya surga dan neraka kamu tergantung Bagaimana kamu perlakukan Kedua orang tuamu Tergantung bagaimana sikap Kamu terhadap kedua orang tuamu Tergantung bagaimana tutur kata kamu Terhadap kedua orang tuamu Semua itu yang akan mencerminkan Surga dan neraka kamu Kalau dipikir-pikir nih ya Simpel padahal Kita cuma diperintahkan oleh Allah SWT Untuk memuliakan kedua orang tua Untuk berbaktik pada keduanya Berbuat baik kepada keduanya Maka surga ada di genggaman kita Surga ada di tangan kita Padahal segitu simpelnya Tapi Kenapa masih banyak orang di luar sana Anak di luar sana yang telantarkan Kedua orang tuanya Mentang-mentang udah sukses Orang tuanya dianggap beban Menyusahkanlah inilah itulah Padahal Orang tua berjuang hidup Dan matinya hanya untuk anaknya Mari kita sama-sama tengok ke belakang Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini Ibu mengandung kita selama sembilan bulan Dan kurang lebih dua tahun Ibu menyusui kita Tanpa kenal waktu Tanpa kenal waktu Mau siang, malam, bahkan Tengah malam sekalipun Ibu rela bangun Hanya untuk demi kita anaknya Beliau siang Beliau jadikan malam Karena tidak nyenyak semalaman Hanya untuk kita Siang Beliau jadikan malam Hanya karena terusik Dengan kita Tidak lupa dengan sosok ayah Yang mendengar kata ayah Pasti berpikiran Terlintas di dalam pikirannya Bayangkan tentang sosok yang kuat Sosok yang dapat mengayomi keluarganya Ayah memang terkesan keras Tetapi itu merupakan salah satu cara Ayah untuk menunjukkan kepada anaknya Bagaimana kerasnya dunia Makanya tidak ada istilah untuk mantan orang tua Mungkin Mantan pacar banyak di luar sana Kalau mendengar kata mantan Terlintas di pikiran ada mantan pacar Mantan sahabat Bahkan mantan suami sekalipun Saking banyaknya di luar sana Tapi dimana coba Teman-teman ada yang pernah dengar di luar sana Mungkin ada yang pernah dengar di luar sana Ada yang mengatakan Hei Itu mantan orang tuaku Pernah Saya pribadi tidak pernah mendengar kalimat itu Karena sampai kapanpun Tidak ada yang namanya mantan orang tua Baik buruknya orang tua Dia tetap orang tuamu Orang tua Bahkan salah sekalipun Cara yang lebih baik Yaitu menegurnya secara dengan lemah lembut Orang tua Jangan disakiti Jangan sampai membentaknya Apalagi menyakiti hatinya Coba Berilah nasihat dengan lemah lembut Bu Jangan seperti ini pak Jangan seperti ini Jangan seperti itu Itulah nasihat terbaik Jangan sampai menyakiti hati orang tua Jangan pernah bermimpi Jangan pernah bermimpi Walaupun ibadah kalian mantap Walaupun sholat kalian bagus Sedekah kalian banyak Tapi Kalau tidak mendapatkan ridho orang tua Semua itu tidak akan ada gunanya Demi Allah Demi Allah Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak dapat ridho dari kedua orang tua Seperti sabda nabi Ridho laifi ridho walidaini Wasubtu laifi subtil walidaini Ridho Allah tergantung pada Keridoan kedua orang tua Dan murka Allah tergantung pada Kemurkaan kedua orang tua Hadis riwayat termiji Seperti pantun berikut Mau dengar gak Jaman purba hidup di goa Tangkap rusak dapatnya anwa Suruh tip perintah kedua orang tua Tiap sholat tidak lupa berdoa Bagaimana doa yang teman-teman Robbyo firuli wali wali daya Warhamu makamah robba ya nisugiro Ya Allah ya Tuhanku Ampunilah dosaku Dosa kedua orang tuaku Dan kasihilah mereka Sayangi mereka Sebagaimana mereka menyayangi hamba Di waktu kecil Akhir kata Yang dapat kita petik intinya adalah Selagi orang tua masih ada Selagi orang tua masih ada di sisi kita Bahagiakanlah mereka Muliakanlah mereka Maka kejal raridonya Maka surga Kamu dapatkan Kalau sudah minum jamu Akan sehat seluruh badan Kalau sudah banyak ilmu Jangan lupa diamalkan Jangan lupa diamalkan Tiawan-tiawan Akhir kata Sampailah ceramah saya Pada akhir penutup Sebagaimana tidak ada Gadi yang tidak retak Apa yang saya sampaikan Juga tidak luput Dari kesalahan dan kekurangan Saya meminta maaf Yang sebesar-besarnya Dan hanya kepada Allah Saya memohon ampun Semoga apa yang disampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terkhusus saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.